cara membuat hiasan berbentuk ikan dari kaleng bekas awalnya kita gambar pola berbentuk badan ikan pada kardus ini ya teman-teman kita potong menggunakan pisau kater kita buat beberapa lembar disini saya menggunakan 3 lembar dari kardus berbentuk pola badan ikan ini kemudian kita tempelkan 3 lembar ini menggunakan lem tembak seperti ini jadi bagian atasnya itu lebih lebar dari bagian bawahnya lalu kardus yang sudah dirangkai tadi akan kita bungkus menggunakan tisu ini tisu roll yang biasa digunakan di rumah itu kita bungkus dari ujung depan sampai ujung belakang nanti fungsinya agar badan ikannya lebih bagus kemudian potongan-potongan dari kaleng kemasan minuman lebih gampang ditempelkan seperti ini bentuknya teman-teman lalu kita siapkan kaleng bekas kemasan minuman penyegar ini kita potong dari bagian atas menggunakan pisau kater kemudian bagian bawahnya juga setelah itu kita rentangkan kita potong melintang seperti ini akan kita mulai membuat bagian-bagian badan ikannya kita mulai dari ekornya terlebih dahulu teman-teman kita buat pola berbentuk ekor dari ikan hias ini kemudian kita gunting kita gunting kaleng yang sudah berpola membentuk ekor ikan hias ini kita buat 2 buah kiri dan kanan seperti ini lalu akan kita buat garis-garis agar menyerupai serat pada ekor ikan ya teman-teman kita gunakan bantuan penggaris dan potongan ruji besi ini kemudian bagian kiri dan kanan ini akan kita satukan menggunakan lem korea atau lem alteko seperti ini nah bentuknya sudah pas kita lanjutkan menggambar sirip bagian belakang dari ikan hias ini di atas kaleng bekas minuman ini kemudian kita gunting lagi sama prosesnya seperti yang tadi teman-teman kita buat garis-garis pada sirip ikan ini kemudian kita tempelkan bagian kiri dan kanan seperti ini jadinya kita buat sirip-sirip yang lain juga sirip atas ada juga terus sirip depan kiri dan kanan kita buat setelah itu akan kita tempelkan bagian-bagian ini satu persatu dimulai dari bagian ekornya terlebih dahulu kita pasang pada posisi yang sudah ditentukan kemudian kita teteskan lem korea atau lem alteko lalu sirip bagian bawah kita pasang juga prosesnya masih sama tapi kali ini kita rekatkan menggunakan lem tembak karena lem tembak pada bagian sirip ini lebih merekat kuat ya teman-teman dibandingkan menggunakan lem alteko sirip bagian atas kita tempelkan juga kemudian akan kita mulai membuat sisi dari ikan hias ini proses pembuatannya teman-teman bisa lihat pada video ini kita gunting dengan ukuran lebarnya kira-kira setengah cm panjangnya kira-kira 1 cm lalu kita lengkungkan menggunakan ujung pensil seperti ini kita rangkai satu persatu sisi ikan yang sudah kita buat tadi mulai dari atas dulu menutupi keseluruhan badan ikan yang terbuat dari kardus dan tisu tadi ya teman-teman kita rangkai satu persatu seperti ini nah prosesnya yang memang sangat membutuhkan ketelatenan adalah menempel sisi ini ya teman-teman karena cukup banyak sisi yang harus ditempelkan pada badan ikan ini kita tempelkan satu persatu ini semakin ke depan ukuran sisi yang kita buat semakin besar ya teman-teman karena badan ikan kan dari ekor menuju ke bagian kepala itu sisi nya semakin membesar kita buat lagi sisi nya untuk bagian selanjutnya prosesnya sama kita tempelkan menggunakan lem tembak satu persatu kita rangkai serapi mungkin ini proses yang paling memakan waktu dari pembuatan hiasan berbentuk ikan ini kemudian kita lanjutkan menempelkan sirip bagian tengah kiri dan kanan kita tempelkan menggunakan lem tembak seperti ini prosesnya kita lanjutkan lagi penempelan sisinya hingga sampai ke sirip depan kita tempelkan sirip depan juga bagian kiri dan kanan lalu kita buat hingga sampai ke kepalanya kita mulai dari mulut bagian bawah kemudian bagian inksangnya bagian penutup inksang samping kiri dan kanan kemudian kepala bagian atas juga kita buat dari potongan kaleng nah bentuknya seperti ini kita rangkai kita tempelkan menggunakan lem tembak seperti ini kira-kira bentuknya teman-teman detailnya kita tambahkan bagian mata matanya kita buat dari lelehan atau tetesan lem tembak ini seperti ini teman-teman kita lelehkan lem tembak lalu akan kita congkel menggunakan pisau cutter ini lelehan dari lem tembak yang sudah kering ini kita tempelkan di bagian kiri dan kanan kita tambahkan bagian hitam di tengah-tengah matanya menggunakan sepidol setelah itu akan kita buat dudukan untuk menempatkan hiasan ikan ini kita ambil tutup botol plastik besar ini kemudian menggunakan potongan ruji motor kita tempelkan di bagian tengahnya kita rekatkan menggunakan lem tembak lalu ikan ditempelkan di bagian atasnya nah seperti ini teman-teman hiasan berbentuk ikan yang dibuat dari kemasan minuman penyegar yang berbentuk kaleng teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah prosesnya cukup memerlukan ketelitian kesabaran jadi kalau teman-teman masih kecil harap didampingi orang yang lebih dewasa ikan hias ini bisa digunakan atau bisa menjadi pilihan untuk tugas sekolah kamu yang sedang mendapatkan tugas prakarya sekolah atau bisa juga untuk mempercantik ruangan dan meja belajar kamu oke teman-teman sekian dulu video kreatif dari hobiolik kali ini jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel hobiolik dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih